Dalam kerja proses pembakaran di mesin diesel, fungsi injektor sangatlah penting perannya. Dalam hal ini komponen dalam injektor berkaitan fungsi dengan fungsi penginjeksian. Ada beberapa jenis injektor nozzle, yang sekarang banyak digunakan pada mesin diesel. Salah satunya adalah, nozzle lubang tunggal, atau single hole type, dan nozzle lubang banyak, atau multiple hole type. Nozzle lubang tunggal atau single hole type, merupakan injektor dengan hanya satu lubang injeksi. Kisaran sudut injeksi nozzle injeksi bahan bakar tipe lubang tunggal adalah 4-15 derajat, sehingga injeksi bahan bakar yang dihasilkan tidak lancar. Oleh karena itu, injektor nozzle lubang tunggal biasanya digunakan pada mesin diesel. Pada mesin diesel bentuk ruang bakar menghasilkan pusaran udara, sehingga proses pencampuran partikel udara dan bahan bakar lebih seragam dan seragam. Nozzle lubang banyak atau multiple hole type, merupakan injektor yang pada ujung nozzle yang memiliki lebih dari satu lubang injeksi. Jenis nozzle injektor ini, paling banyak digunakan pada mesin diesel jenis direct injection, injeksi yang langsung diinjeksikan ke ruang bakar. Nozzle net lay, berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan dikabutkan melalui mulut pengabut. Nozzle body, berfungsi untuk saluran bahan bakar, dan lubang pengabutan. Pressure spring, berfungsi untuk mengembalikan tekanan, pada pengabutan. Nozzle holder, berfungsi untuk memegang nozzle, dan menentukan posisi serta arah daripada nozzle. Nozzle holder ini merupakan tempat, bertemunya antara bahan bakar, dan mengatur tekanan dimulainya penginjeksian. Cara kerja injektor Karena adanya tekanan bahan bakar, yang bertambah dari injection pump, maka akan meningkatkan tekanan bahan bakar di dalam oil pool, maka semakin besar tekanan yang terkumpul, akan membuat bahan bakar menekan nozzle needle ke atas, dan menekan pressure spring. Sebagian bahan bakar yang menekan, nozzle needle ini akan masuk ke dalam ruangan tempat pressure spring bekerja dan terkumpul di dalamnya. Saat pegas pressure spring tertekan, dan nozzle needle terdorong ke atas, sehingga lubang injeksi akan terbuka. Pada saat inilah tekanan bahan bakar akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Ketika piston berada pada 18 derajat sampai 22 derajat sebelum TMA, injektor di mesin diesel mengarahkan bahan bakar, ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi. Pada langkah ini, nozzle akan menyemprotkan bahan bakar dalam kabut, yang terus menerus dan teratur. Menurut mekanisme katuk, injektor pada mekanisme ini, dibantu oleh komponen-komponen penunjang lainnya, untuk memaksimalkan kinerja injektor saat menyemprotkan bahan bakar.